Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yuk kita hampiri Yuk Ustadz Hai Ustadz Ustazah Sedang apa disini? Sedang minum susu nih Ust Wah teman-teman Ustadz Ustazah sedang minum susu Apakah kalian di rumah juga minum susu? Apakah kalian tahu? Susu itu dari mana ya? Untuk mengetahuinya Mari kita saksikan Kegiatan What the learning 123 Berikut ini Mari kita ingin Let's go Berangkat teman-teman Aduh 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 Kita udah sampai mana sih? Kita sudah ada di Pertanakan Sapi Perah Yang bertempatan Di Desa Krese Kecamatan Wungo Kabupaten Madiun Oh jadi kita sudah sampai di Krese Ini Kita mau ngapain sih Ustadzah Susi disini? Hari ini kita akan mengetahui Sapi itu Seperti apa ya? Dan Kita akan mengetahui Cara memperoleh Mengolah Dan Bagaimana susu itu Dikonsumsi Wah Jadi kita sudah ada Di peternakan sapi Dan kita nanti Tahu semua proses tentang susu Ya kan Bu? Iya Betul sekali teman-teman Us Suatannya Oh Itu dia Pertanakan sapi Kita sudah sampai Ayo kawan Wah Sudah sampai Us Ayo kawan Oh ya Us Kan kita tadi pake mobil Ya Aduh Yaudah kalau gitu Kita hilang lagi Ayo Ayo Dua Satu Dua Dua Diga Empat Ayo kawan Ayo kawan Berkumpul Berkumpul Bersenang-senang semuanya Jangan segan-jangan segan Bersama Bersama Menyanyi bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bergembira Bergembira Sekali lagi Sekali lagi Tepuk tangan Kita semua bergembira Mari kita stress Sampai Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sekarang kita sudah berada di peternakan sapi Tuzul Yaitu di desa Kressek kecamatan Mungu Kabupaten Madiun Nah sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Yuni Salah satu pemilik dari peternakan sapi Tuzul di sini Begitu ya Bu Ke? Ya Nah sekarang Ustazah Lusi sama Ustazah Desi Itu mau tanya-tanya seputar Peternakan sapi yang ada di sini Bagaimana pengolahannya Terus bagaimana pemerhan sisinya Begitu ya Bu Baik Kami Ibu dari sekolah kreatif SDM Hamadiyah Kota Madiun Memang sengaja ke sini untuk kegiatan order learning Ibu Karena siswa-siswa semua itu sedang berada di rumah Melaksanakan tugas jaring Jadi kita yang ke sini Untuk nanti mengetahui pengolahan susu Mulai dari awal sampai akhir Boleh ya Bu? Ya boleh Ibu sebelum kita mempelajari Tentang pengolahan susu di sini Apa sih Ibu manfaat menung susu? Oke Banyak diketahui Susu banyak sekali manfaatnya Bagi bayi Anak-anak maupun orang dewasa Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing Pertama ada untuk pertumbuhan tulang dan gigi Ada untuk mencegah osteoporosis Untuk mencegah sel kanker Untuk menstabilkan berat badan Untuk mencerdaskan otak dan sebagainya Masih banyak lagi Mungkin pasti sudah tahu semua Kalau semua memang harus minum susu Nah itu tadi teman-teman Kita sudah tahu manfaat dari susu Betapa pentingnya susu untuk semua kalangan Ya kan? Nah Bu Sebelumnya kita mau tanya dulu nih Bu Di peternakan ini kan namanya Tugul Tugul itu sendiri Ini apa sih Bu? Anak saya kan 2 Laki-laki Namanya itu Faizul Sama Zulhamzah Jadinya kan Ada Zulnya 2 Jadinya Zulnya Inspirasinya dari situ Insya Allah kan nanti Berkembang banyak Misalkan Walaupun saya Misalkan 1 atau 2 Nanti bisa Banyak lagi Jadi 7 Zul Ya Lainnya seperti itu Kak Untuk Zulnya sendiri Sudah berdiri Sejak tahun berapa Saya mandiri itu Sejak 2007 2007 Sampai sekarang Sekarang tahun 2020 Coba Tebak Sudah berapa tahun Berapa tahun ya Bu Desi 2020 2007 Sampai tahun 2020 Hanya berapa tahun Berapa Ya siapa yang bisa jawab Oke Berarti Kurang lebihnya Sudah ada 13 tahun ya Bu Berdirinya Untuk di Pertanakan Sapi Tuzul ini sendiri Bu Ada berapa karyawan Bu yang Bu kerja disini Untuk pengolahannya Aduh 2 Untuk Kalau untuk kandang Misalkan Ada yang tukang cari rumputnya Itu ada 1 Oke Selebihnya Masih dikelola Ibu dan Bapak Ya Bu Ibu Disini kan Sudah Begitu lama Sudah 13 tahun Ya Apa saja sih Bu produk yang dihasilkan Dari pemeraham susu ini Banyak Ini Misalkan Seperti ini Ada susu Pasterisasi Susu Pasterisasi ini Susu yang diolah Dalam Sungguh Sekitar 75 derajat Saja Karena Dalam Sungguh Seperti itu Bakteri pantogin Memang sudah Mati Jadi jangan Sampai Mendidih Ini bisa Kalau Kalau misalkan Anak-anak Bisa mau Dikasih rasa Apa-apa saja Misalkan Lebih Ya Variasi Ada coklat Strawberry Melon Yang Anak-anak Suka Ada juga Yogurt Yogurt ini Susu yang Divermentasi Ini Divermentasi Sekitar 37 jam Dia Menggunakan Bakteri Bakterinya Bakteri Baik Ini Ada banyak Manfaat Seperti Untuk Diet Bisa Untuk Mah Cocok Untuk Anak-anak Juga Suka Ini Kalau Misalkan BAB Kurang Lancar Minum Yogurt Pencernaan Ada Keju Mozzarella Ini Bisa Dibuat Untuk Pizza Untuk Jajanan Kedirian Masa Gini Ada Banyak Sekarang Sudah Mulai Mengenal Orang OPPO Ada Sabun Susu Kalau Sabun Susu Ini Masuk Kategorinya Kosmetik Bukan Pangan Ini Beda Lagi Jadinya Kalau Untuk Ya Biasa Seperti Sabun Sabun Muka Yang Lainnya Sabun Itu Khusus Di Muka Atau Di Badan Bisa Tapi Cepat Habis Kebanyakan Di Produknya Ya Sekarang Saya Mau Tanya Untuk Susu Murni Itu Biasanya Bertahannya Itu Berapa Lama Kalau Susu Itu Memang Harus Tahu Penanganannya Pengolahannya Dan Penyimpanannya Terima Kalau Misalkan Habis Di Perah Itu Kalau Suhu Ruang Dia Harus Cuman 8-12 Jam Dari Pemerahan 8-12 Jam Saja Kalau Di Suhu Ruang Kalau Sudah Misalkan Selesai Langsung Masuk Freezer Itu Satu Bulan Pun Gak Apa Masuk Freezer Kita Bisa Menyimpannya Sampai Satu Bulan Tapi Setelah Itu Harus Dianetin Gitu Ya Susu Itu Boleh Dingin Boleh Didinginkan Tapi Jangan Dipanaskan Beda Lagi Kalau Susu Yang Misalkan Dijual Di Toko-toko Anak Suka Minum Itu High Temperatur Tinggi Jadinya Kalau Misalkan Proteinnya Hilang Masih Ada Protein Tambah Sebaiknya Memang Harus Ini Susu Murni Kalau Memang Dekat Dengan Peternakan Memang Harus Gemar Minum Susu Setidaknya Kalau Orang Dewasa Itu Memang 1000 cc Setiap Harinya Seperti Itu Selain Susu Disini Juga Pengelangnya Membuat Gakut Gakut Kalau Misalkan Bers 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 Nah Teman-teman Jika Kalian Tidak Menyukai Susu Kalian Bisa Mengganti Dengan Biager Nah Nah Untuk Bincang 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 Kita Akhiri Sama Disini Nanti Kita Langsung Ketepas Selanjutnya Jangan Kemana-mana Teman-teman Kita Sudah Sampai Di Kandang Sapi Kita Tengah-tengah Dulu Dengan Bapak Peternak Sapi Bapak Dengan Siapa Namanya Bapak Antok Bapak Antok Kita Belum Ngobrol Sebentar Tentang Ini Peternak Sapi Bapak Ini Jumlah Sapi Yang Ada Di Kandang Berapa Ini Total Semua Ada 8 Sama Pedet Tapi Kalau Dalam Satu Wilayah Sini Desa Kresa Itu Ada 60 Sekitar 60 Ekor Populasinya Konsumsi Makanannya Seperti Apa Biasanya Kita Memakai Konsentra Yang Kaling Banyak Biasanya Hijau Bapak 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 Kita Coba Untuk Memberi Makan Gimana Bapak Boleh Silahkan Anak-anak Kita Beri Makan Sapi Dulu Ya Ikut Sapi Hasil Dari Sapi Yang Sebelah Dulu Nah Teman-teman Tadi Kalian Sudah Diajak Ustadz Lur Memberi Makan Sapi Kalian Sudah Lihatkan Ada Enak Sapi Yang Berubur Baru Satu Bulan Nah Sekarang Kita Lanjut Memerah Susu Sapi Ikuti Ya Halo Anak-anak Saat Ini Ustadz Yuli Berada Di Kandang Peternakan Sapi Saat Ini Ustadz Yuli Tidak Sendirian Ditemani Oleh Ustadz Zen Iya Dan Ustadz Juga Ditemani Oleh Bapak Anto Sebagai Perawat Sapi Yang Ada Di Kandang Ini Ya Pak Nanti Ustadz Akan Mempraktekan Bagaimana Cara Memerah Sapi Nah Sebelumnya Kita Tanya-tanya Dulu Ke Bapak Ya Assalamualaikum Bapak Anto Ya Bagaimana Kabarnya Bapak Alhamdulillah Saat ini Yang ada Di Peternakan Sapi Ini Ada Berapa Sapi Jumlahnya Bapak Berapa Sapi 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 Pedat Itu Anak Sapi Ya Bahasa Jawanya Apa Anak Sapi Nah Satu Harinya Itu Kira-kira Berapa Sapi Yang Diperah Bapak Empat Ekor Sapi Yang Diperah Ya Empat Ekor Sapi Yang Mungkin Bapak Saya Ingin Menanyakan Untuk Satu Hari Itu Sampai Berapa Liter Susu Yang Didapatkan Dari Sapi Sapi 25 Liter Bapak Satu Hari Pagi Dan Sore Kita Pemerahan Ada Dua Kali Perah Ada Dua Kali Perah Berarti Sama Suri Sebelum Ustada Mempraktekkan Bagaimana Cara Memerah Sapi Ustada Tanya Dulu Langkah Langkah Apa Yang Perlu Disiapkan Sebelum Kita Memerah Sapi Ini Ternyata Bapak Sudah Menyiapkan Tempat Ember Ini Namanya Ember Ini Harus Steril Teril Itu Harus Bersih Soalnya Ini Nanti Tempat Untuk Penampungan Susu Penampungan Susu Sebelum Kita Praktek Kemungkinan Ada Tips Apa Yang Perlu Disiapkan Untuk Kita Memerah Susu Bapak Bapak Cuci tangan Dahulu Setelah Itu Nanti Kita Bersihkan Di Areal Bagian Susu Ini Tadi Saya Sudah Bersihkan Ini Bagian Yang Bawah Itu Harus Dibersihkan Teman Teman Dibersihkan Supaya Bersih Dari Kotoran Nih Oke teman Teman Kita Simak Ya Oke Set Zen Kita Coba Tantakan Ya Teman Teman Sebelumnya Sapi Di Apa Ini Pak Ditali Dulu Ya Di Kedua Supaya Aman Supaya Aman Nah Ini Susunya Sudah Bagus Untuk Satunya Sampai Nggak Keluar Apa Sampai Ngepi Ngosan Terima Oke Anak Inilah hasil perahan susu kita hari ini ya Ini namanya susu segar Nanti setelah ini Ya teman-teman setelah ini nanti kita akan mempraktekan Bagaimana cara pengolahan atau memasak susu safi segar Nah nanti dibantu oleh Ustada Novi dan Ustada Ruli Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di tempat untuk pengolahan susunya ya Ustada Oke nanti kita akan belajar tentang cara mengolah susu Dari mulai susu mentah menjadi susu yang siap untuk kita Oke anak-anak Nah teman-teman kita akan mengolah susu dari susu mentah menjadi susu yang siap untuk kita minum Oke kita sekarang akan membuat susu atau memolah susu safi segar yang siap untuk diminum Pertama-tama ada barangnya susu safi segar Kita panaskan susunya sekitar 75 derajat Nanti 50 derajat dulu Kalau misalkan harus ada tem Tapi kalau misalkan tidak punya Ya di kira-kira saja Misalkan panas 50 derajat dulu 50 derajat itu harus masukkan bahan tambahannya Misalkan mau malis kita tambah gula Ya seharusnya susu safi segar itu Tidak usah pakai gula Tidak ada yang mengenai Ya karena susu ini sudah mengandung gulosa Tapi kalau anak-anak kan biar dia suka minum Makanya bisa dikasih gula Kalau misalkan kalau kita asal itu Sudah ini dimasukkan kalau satu liter itu tiga sendok Tiga sendok Satu liter tiga sendok Ya Terus nanti bisa masukkan ada barang Kalau mau periksa asa Kalau mau proklas Sudah bisa misalkan seperti ini Akhir terus Kalau sudah Ya kan 75 derajat Tidak sampai mendukit Oh iya Ya jangan sampai mendukit Kenapa memang Sungguh seperti 75 derajat itu Bakterinya sudah mati Ya selesai Siap mendukung Seperti itu Mudah saja Dinginkan dulu Mau minum hangat-hangat Bisa Pakai opti bisa Pakai pagi bisa Jangan sudah dingin Masukkan dalam penyimpanan Nanti besoknya jangan dipalaskan lagi Makanya itu yang bagus Ya Nah anak-anak Itu tadi Cara pengolahan susu bunyi Menjadi susu yang siap untuk setam itu Nah Jika kalian nanti mengulis susu bunyi Maka cara pengolahannya adalah seperti ini tadi ya Yaitu Dianakan dulu Tidak sampai Kalau menjadi ya Soalnya Katerinya sudah Bilang Masalah itu Dianakan Nanti itu kalau sudah Mulai hangat-hangat Cangat-hangat jantung Diaduk ya Teman-teman ya Kalau sudah diaduk Nah kalau sudah Dikmatikan komponnya Jangan masuk minum ya Jangan dulu sampai Sedikit hangat Oke Dadah Nah teman-teman Kita sudah mengetahui proses pengolahan susu dari awal hingga akhir Sehingga susu siap untuk disajikan Oleh karena itu Minum susu yuk Untuk melengkapi nutrisi tubuhmu Selain itu Susu juga bermanfaat Untuk pertumbuhan Tulang Dan gigi Alhamdulillah Kegiatan order learning kita hari ini Sudah selesai ya teman-teman Semoga Kegiatan kita hari ini Bermanfaat buat kita semua Terima kasih Untuk Bapak Anton Dan Ibu Yuni Sudah mengizinkan kita Belajar di sini Nah teman-teman Susu memiliki banyak manfaat Bagi pertumbuhan kita semua Untuk itu Jangan lupa minum susu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bye Halo teman-teman Halo teman-teman